Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini Mami dan saya mau vaksin. Kita udah booking dari bulan kemarin. Aku mencoba booking online, cuman gak dapet spot terus suami yang bantuin aku booking buat vaksin. Hari ini aku ngajak Tommy. Tommy, say hello semuanya. Bilang hello semuanya, nak. Nah, halo semuanya. Hari ini ngapain sayang? Iya, nanti aku kasih lihat gimana prosesnya di sini. Ini di GB Super Clinic. Gak di hospitalnya, karena kalaupun ke hospitalnya kayaknya jauh. Sedangkan kita tinggal di hutan, oke. Ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Yang belum subscribe, selalu tanggal kalau ngomong itu. Terus di like, di komen. Dan semoga kalian semuanya, khususnya saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, covidnya segera berlalu. Saya melihat banyak berita, kasihan. Banyak yang ninggal. Banyak yang kalian hilang. Oh iya, ini anak, aku mau ngomong. Mau ngomong apa, sayang? Apa yang kamu beritahu? Sehat-sehat ya? Gitu ya, anak ya? Sehat. Bisa nggak, Tommy? Sehat-sehat semuanya. Jaga kesehatan. Semoga kalian semuanya diberi kesehatan. Rezekinya juga dilancarkan. Melancarkan, ya sayang? Iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kata anak aku. Iya, iya, iya. Gitu kata Tommy. Terima kasih. Iya, 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 iya. Habis vaksin menu makanya kayak gini. Ini estet. Ini nasi sama daun singkong, sambal sama ini ikan pantang yang sudah di-marinate. Biar kuat imunnya. Halo semuanya, ini tadi aku habis pulang dari vaksin, terus sekarang makan, masih sama minumnya es. Ini lauknya, lihat semuanya. Ini Tommy lagi di belakang, lagun juga. Nanti aku ceritain gimana tadi vaksinnya, rasanya gimana, ya. Enak makannya pakai tangan. Kalau ada suami pasti dimarahin kalau makan pakai tangan. Enak sekali. Makan yang banyak, biar imunnya kuat. Biar enggak teman corona. Iya, 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 iya. Apa yang kamu coba? Mau ngomong apa sih, sayang? Halo, kembali lagi tadi, ini tadi yang di-vaksin. Tadi udah nyampe rumah, udah makan siang, udah tidurin anak. Sekarang aku lanjutin ya. Booking kita itu jam 10.15. Kita nyampe sana on time, terus kita ke resepsen, disuruh ngisi form. Ya semacam, kayak ada penyakit kah, minum obat kah, atau apa, kayak gitu. Setelah kita ngisi form, terus paling nunggunya enggak lama sih. Nunggu sebentar, terus kita dipanggil. Habis itu kita di-jep, disuntik, disuntik vaksin. And then, dokternya bilang, suruh nunggu 10 menit. Takutnya nanti ada efek sampingnya, terus kita enggak boleh driving, ya kan? Tapi karena saya sama suami, jadi dia yang drive. Terus, so far so good. Enggak ada efek sampingnya apa-apa. Jadi, buat kalian yang belum vaksin, segera vaksin. Karena itu, untuk menjaga kesehatan kalian pribadi, dan orang yang ada di sekitar kalian. Dan, untuk vaksinnya disini itu gratis. Kayaknya semuanya gratis juga. Jadi, kalau udah saatnya divaksin, cepetan booking appointment, terus divaksin. Terus, ini tadi disuruh dokternya, bikin appointment lagi, untuk tiga minggu ke depan. Dan kita sudah booking appointment lagi, buat tiga minggu ke depan. Yaitu tanggal, kalau enggak salah, apa ya, tanggal berapa Agustus? Pokoknya bulan Agustus, ya. Pak Adi ada kertasnya. Bentar aku ambil. Nah, ini adalah kertas, yang ada appointment-nya, appointment-nya, buat tiga minggu ke depan. Mereka booking buat kita, COVID vaksin, jam, hari Jumat, hari Jumat, tanggal 20 Agustus, jam 11.45. jadi, it doesn't matter. Meskipun kamu datang awal, tetap harus menunggu ceritanya, kayak gitu. Karena tadi line-up-nya, juga lumayan banyak. Terima kasih, untuk yang sudah menyemak. Semoga kita semuanya, selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Untuk yang belum vaksin, segera vaksin, ya. Jangan takut dengan efek sampingnya. Aku kira efek sampingnya itu, bikin tambah nafsu makan. Karena makan saya, menjadi makin banyak. Iya, tadi makan lumayan banyak juga sih. Terima kasih. Jaga kesehatan. Dan semoga kita selalu diberi, kesehatan dan kelanjaran rezeki. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!